Nomor 7 Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat Dengan diameter 5 cm Saya gambarkan ini adalah biskuit Diameternya adalah 5 cm Sebagai variasi, pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan ketebalan sama Namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran Jadi ada biskuit kedua yang berbentuk juring Jadi ini kurang lebih lingkarannya seperti ini Berbentuk juring Ketebalan sama berbentuk juring dengan sudut pusat 90 derajat Bentuknya seperti ini Seperti ini Ini adalah biskuit kedua Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksi sama dengan biskuit berbentuk lingkaran Jadi yang disuruh nentukan adalah diameter 2 D2 ini kira-kira berapa agar luas yang biru sama dengan luas yang merah Ya, jadi luas yang biskuit biru sama dengan luas biskuit merah Luas biskuit merah Ya, jadi luas biskuit biru Ya, bentuk lingkaran penuh adalah PR kuadrat Saya pakai hijau saja Biar tidak biru juga tidak merah untuk perhitungannya Ya, yang biru ini adalah Luasnya PR yang biru kuadrat Yang merah Karena sudut pusatnya adalah 90 derajat Nah, ini adalah luas juring nanti Ya, 90 dibagi 360 Ya, dikali PR Oh, ini yang kecil ya Ini yang kecil, ini R yang besar Nah, ini Rnya sudah saya tulis, saya tulis lagi R yang besar Kuadrat R yang besar inilah yang ditanyakan R yang kecil adalah 5 Ya, jadi Ini adalah P-nya bisa kita coret ya Dari awal Nah, bisa kita coret R yang kecil adalah 5 kuadrat Ya Oke R yang kecil adalah 5 kuadrat Sama dengan 1 per 4 Ya Ini kan dicoret juga 90 bagi 360 Ini adalah 1 banding 4 Ya Kemudian kali R yang besar kuadrat R yang besar yang ditanyakan Ya R yang besar kuadrat 5 kuadrat adalah 25 Ini dikalikan silang ke sini Dikali 4 25 kali 4 adalah 100 100 adalah R besar kuadrat Jadi R besar adalah akar dari 100 Yaitu R besar adalah 10 Wah 5 Ini tadi diameter ya Oke Jadi ada modifikasi sedikit Ini bukan pakai jari-jari Tapi pakai diameter Ya, hampir salah ya Lingkaran pada dengan diameter 5 Jadi Kalau Cuman nggak Nggak merubah perhitungan sebenarnya Kalau luas lingkaran Ya, luas lingkaran Kalau pakai jari-jari adalah P R kuadrat Kalau pakai diameter Luas lingkaran adalah 1 per 4 P D kuadrat D ini adalah diameter Dari mana asalnya? Sebenarnya sama Dari sini juga Yaitu P Ya, kali R itu kan setengah D 1 per 2 D Ya Ini 1 per 2 D Kalau ini saya kuadratkan 1 per 2 ini Kalau dikuadratkan Kan menjadi 1 per 4 Ya Jadi 1 per 4 P D kuadrat Asalnya dari situ Jadi R nya ini Saya modif ya Jadi D Jadi Ini nanti tidak merubah perhitungan Ini kan ada 1 per 4 nya ya Di sini juga ada 1 per 4 nya 1 per 4 ini Bisa kita coret Ya Di awal-awal Jadi tidak merubah perhitungan Dan R nya ini Tidak jadi Saya jadikan R Jadi saya ubah menjadi D ya Ini adalah D Ya D kecil kuadrat Ini D besar Jadi praktis tidak banyak perubahan Ya Karena Ini ada 1 per 4 Toh 1 per 4 nya D coret Ya Ini adalah D D besar kuadrat Ini D besar Ini D besar dari langsung Ini adalah D besar Ya Jadi D besar Ya Adalah 10 Ya Maka D besar Ini Ditambah satuan menjadi 10 cm Ya Karena D kecilnya juga dalam satuan cm Baik Ini adalah pembahasan Untuk nomor 7 Jawabannya Diameter dari Lingkaran yang besar Juring Ya Ini adalah 10 cm Ya Tanggal Yang 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 Mary Yang Yang Who Slah